Intro Halo, selamat pagi semuanya. Pada video sebelumnya, saya sudah menjelaskan pada kalian sebuah package yang bernama freeze. Nah, sekarang saya ingin membahas lebih lanjut ya tentang freeze. Jadi sebelumnya, ketika kita membuat class dengan menggunakan freeze, itu kan sifatnya immutable ya. Immutable itu artinya objeknya nggak akan bisa dirubah-rubah lagi nilainya. Contohnya seperti ini. Sebelumnya kita sudah membuat class person dengan name, age, dan password, lalu kita berikan annotation freeze ya. Di sini kita coba, saya buat person. Name-nya saya isi budi. Lalu passwordnya seperti ini misalnya. Nah, karena dia bersifat immutable, jadi kita nggak akan bisa melakukan hal seperti ini. Misalnya saya mau ganti namanya itu menjadi joko. Nah, ini nggak bisa ya. Oleh karena itu, jika kita ingin membuat class kita bersifat mutable, atau bisa diubah-ubah seperti ini ya, ini kita berikan anotasinya bukan freeze, tapi unfreeze. unfreeze, lalu ini kita hilangkan const-nya. Save, kita jalankan kembali ya. Flutter pub run build runner build. Nah, kalau sudah kita lihat, sekarang udah bisa ya. Diganti seperti ini. Kita coba print person-nya. Namanya berubah jadi joko, umur, dan password-nya sama. Nah, hal lain yang ingin saya sampaikan di sini adalah, ketika kita membuat class dengan menggunakan freeze, dan di dalam class tersebut terdapat sebuah list, map, ataupun set, nah itu semuanya jadi otomatis bersifat immutable ya. Di sini saya berikan contoh. Saya punya class fakultas, lalu di dalamnya itu ada nama fakultasnya, ada dekannya, lalu ada list of dosen. Nah, sekarang kita coba buat ya. Di sini saya buat fakultas. Namanya information technology. namenya misalnya joko. Lalu dosennya ini misalnya hanya satu, yaitu budi. Nah, di sini misalnya saya ingin menambahkan seorang dosen lagi. Berarti kan faculty.lecturers.add. Nah, seharusnya seperti ini ya. Ini kalau kita jalankan, maka akan menimbulkan runtime exception. Jadi ketika dijalankan dia error ya. Nah, sekarang kalau kita ingin membuat collection kita ini bisa diedit, bisa ditambahkan ya, ini kita ke fakulti. Di sini kita ganti risk-nya jadi seperti ini. Lalu my collection unmodifiable-nya kita ubah jadi false. Kita save. Kita jalankan lagi ya. Sekarang kita coba. Tidak ada error ya. Jadi seperti itu caranya kalau kita ingin collection yang di dalam freeze itu bisa diubah-ubah. Nah, yang ketiga sekarang mengenai copywit. Jadi copywit di dalam freeze ini sudah sangat bagus ya. Jadi sangat membantu kita. Contohnya seperti ini. Kalau saya ingin membuat kopian dari fakulti, ini kan biasanya seperti ini ya. Kita buatnya. fakulti. Titik copywit. Begini ya. Lalu kalau saya ingin mengubah dekan dari fakulti tersebut, maka kita nulisnya seperti ini kan. Nah, sekarang kita coba print ya. Supaya bisa lihat apa bedanya. Kita jalankan. Nah, bisa dilihat di sini fakultinya namanya sama. Dekannya yang berubah ya. Yang pertama itu Joko. Lalu yang kedua Joni. Nah, ini kan kita ngetiknya panjang ya. Kalau kayak gini. Nah, di freeze kita bisa menyingkat jadi seperti ini nih. Ini saya copy ya. Ini saya komen. Nah, di sini kita bisa seperti ini nih. Jadi setelah copywit, kita bisa langsung titik yang kita mau ubah kan dekan-nya ya. Seperti ini. Name Joni. Kita coba jalankan ya. Nah, sama ya. Berubah juga. Jadi lebih singkat kan. Tadinya seperti ini. Panjang. Sekarang jadi gini. Ini berlaku juga untuk field yang ada di dalam dekan. Atau din ini. Ya, contohnya di dalam dekan ini saya punya assistant. Tipenya person. Sekarang saya kasih ya. Di sini assistant-nya person. name-nya itu Fanny. Password-nya misalnya sama seperti ini. 123456. Ini coba dijalankan dulu ya. Nah, sudah ya. Di sini ada assistant-nya. Dua-duanya namanya Fanny. Nah, sekarang kalau misalnya saya ingin mengubah assistant-nya, berarti saya nulisnya seperti ini. Titik assistant. kasih namanya. Misalnya namanya Jenny. Oh iya, karena di sini assistant itu bisa nul, maka kita nggak bisa seperti ini ya. Jadi kita harus seperti ini caranya. Asisten-nya bisa nul kan? Kita kasih tanda tanya titik call. Seperti ini. Lalu ini kalau misalnya nul, hasilnya di sini juga nul. Oleh karena itu fakultinya juga fakulti tanda tanya. Kita save. kita jalankan ya. Nah, di sini bisa dilihat assistant-nya ganti ya. Tadinya Fanny jadi Jenny. Nah, yang terakhir yang ingin saya tunjukkan pada kalian itu adalah ketika kita ingin membuat metode atau property di kelas kita. Jadi kalau kita mau buat metode atau property contohnya di fakulti ini saya mau buat di sini satu buah metode misalnya apapun lah ya. My method gitu ya. Kita tidak perlu isi. Ini aja. Nah, kalau misalnya kita buat seperti ini ketika si buildrunner dijalankan ini nggak akan berhasil ya. Bisa dilihat masih error ya. Jadi nggak bisa ya kalau misalnya kita membuat kelas dengan menggunakan freeze lalu lalu ingin kita tambahkan metode atau property seperti ini. Jadi bagaimana kalau misalnya kita ingin menambahkan metode atau property sendiri. Nah, itu caranya seperti ini. Kita perlu tambahan kodingan dikit yaitu membuat satu buah konstruktor seperti ini. Konstruktor kosong ya. faculty titik underscore parameternya kosong titik koma. Nah, seperti ini. Kita save. Kita jalankan lagi buildrunner-nya. Nah, udah nggak error ya sekarang ya. Sekarang tinggal kita coba di sini. faculty titik nah ini. Udah ada ya my method-nya. Oke, jadi seperti ini penjelasan lanjutan untuk package freeze ini. Semoga apa yang saya bagikan ini dapat membantu kalian dalam mengkoding flutter dengan lebih cepat lagi dengan lebih efisien lagi. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa. sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax